Cherokee, sebuah nama suku Indian terkuat di Amerika dan dijadikan sebuah nama mobil Yes, Jeep Cherokee Di Amerika itu sebetulnya sudah ada dari sejak tahun 1984 Tapi masuk ke Indonesia, itu 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1994 Dan ada 2 trim, ada Limited dan juga ada Sport Dan 1 trim mesin saja, yaitu 4000cc Itu Cherokee-nya itu terondolan gitu ya, nggak ada ABS, EBD, Airbag dan segala macam Tapi di tahun 1996 di-upgraded Jadi ya sudah ada ABS-nya, sudah ada airbag-nya dan segala macam Nah di tahun 1997 itu kalau lagi versi yang mesinnya itu 2500cc Seperti yang saya bawa ini, ya ini kurang laku di Indonesia Karena apa? Kalau untuk over-road-overroad itu butuh power yang besar Sedangkan ini kecil sekali, powernya 4 silinder juga gitu Di tahun 1998 ada krisis moneter yang akhirnya Jeep di Indonesia itu berhenti produksi Jeep Cherokee Nah makanya sejak tahun 1998 itu diimpor langsung bulat-bulat dari luar negeri Seperti dari Australia Dan dalam rentang 1998 sampai tahun 2003 itu hanya ada 500 unitan Jeep Cherokee yang ada di Indonesia Dan juga trim-nya bertambah lagi Karena selain Limited Sport yang bentuknya seperti ini Ada juga yang namanya Jeep Cherokee Country Yes, pure country Karena yang di belakang saya ini ternyata adalah Jeep Limitry atau dibilangnya Limited Country Yang agak-agak gado-gado antara Limited sama yang Country model lama sama yang facelift lah gitu lah ceritanya Jadi saya penasaran untuk mereview apa saja kehebatan dari sebuah Jeep Cherokee Dan mobil ini termasuk ke dalam 20 desain terbaik mobil dari of all time gitu Dari sebuah majalah Apa saja kelebihannya? Welcome back to Aspros Auto and this is Jeep Cherokee Country Sebelum kita mulai reviewnya mengenai Jeep Cherokee Ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto Segera like, share, subscribe Serta komen Kami lebih suka komen Karena dengan komen kita bisa Men-share pengalaman atau ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan netizen Indonesia pintar-pintar Mobil ini saya pinjam dari Om Bayu Dan mobil ini sedang dalam keadaan di-sale Yes, mobil ini sedang dijual Bisa dilihat Instagram di situ Tanyakan saja harganya yang cocok bagi Anda Cie Oke, let's talk about the front design of Cherokee Yes, depannya itu benar-benar mengkotak banget Amerika banget Dengan grill yang besar Coba-coba ya Kalau YJ, TJ gitu kan ada 7 buah bilah Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh, 8 Kalau TJ, YJ atau Wrangler Ini ada 7 buah Kalau ini lebih ada 8 Dengan yang kecil-kecilnya lagi gitu ya Depannya Tapi yang versi yang country Yang pure country ini sudah agak deplek gitu ya Gepeng Kalau ini agak muncul sedikit Dengan lapisan chrome Kalau yang versi XJ yang limited country Atau limitri Terus juga lampunya itu masih kotak Lihat Ini tahun 80-an banget Dan ini materialnya masih kaca Dan di bawahnya ini Yes, ini adalah lampu sein Depan Segede Begini lampu sein Terus juga dia masih mengadopsi unsur-unsur Bumper-bumper Ini masih besi gitu ya Di tahun Zaman-zaman dulu kan Jeep itu masih terkenal dengan besi-besi Di bagian depannya Dan ada Tanduknya Dan ini diikuti oleh Panther High Sporty Ada tanduk seperti ini yang keluar Tapi High Sporty Dia modelnya tuh karet Kalau ini Lihat Ini plastik ABS Yang benar-benar kuat banget Dan di dalamnya tuh ada besi lagi Gila Oke Cup bagasinya tuh Tidak menyeruak ke sini Tapi di Ada sebuah Apa ya namanya Windshield lagi Jadi kalau misalnya Agak-agak kebuka Cup mesinnya tidak akan kena Angin Dan tidak akan mengangak Sekaligus Karena Ketahan dulu sama Ini ya dulu Gitu ya Dengan logo Jeep Di depan Cup mesinnya tuh panjang Jadi dia harus bisa menelan 4.000 cc Tapi yang saya bawa Ini kan 2.500 cc Tapi At least ini Cup mesinnya tuh panjang Ada kontur di bagian sini Itu kelihatan banget Dan di tengah sini Itu seperti Katana Yes Ada Kalau misalnya air Menggelontor ke sini Agak ngecembeng Di bagian sini Kalau dari depan Windshieldnya itu terlihat tipis Atau kayak gepeng gitu ya Atau Kalau di Katana tuh terlihat Kayak trepes Lihat Seperti itu Dan ada panggangan satenya Ya like Katana lagi Gitu ya Ada panggangan sate Dan 2 buah kecerutan What the meaning of Kecerutan Dari pinggirnya Media sesuai dengan Desain-desain tahun 80-an Masih kotak Masih kaku Sekali Lihat dari Kaca-kacanya itu kotak Disini kotak Disini kotak Dan masih ada unsur Tahun 70-an Lihat Disini di row ke satu Itu ada kaca jendela Yang seperti hardtop Yang bisa dibuka Tapi di sini Itu tidak bisa dibuka Karena Ini adalah untuk Power window yang kotak Di belakang juga Masih ada unsur tahun 80-an Yes Dibagi dua Dan untuk kebuka Power window itu Cuma sebelah sini aja Jadi kecil sekali Dan di atasnya Sudah ada Roof rail gitu ya Untuk roof rack Segala macam Bisa ditaruh di atas Dan di sini punya Kontur yang sangat kaku Biasanya Kalau mobil-mobil di bagian samping Itu kontur-konturnya itu Enak Dinamis Ini lihat Ini sangat-sangat tajam gitu ya Kontur-konturnya itu Sampai ke bawah Tajemin lagi Benar-benar dipotong Habis Digituin lagi Kaku sekali Sampai di bagian sini Ada yang namanya Tambahan daging Yes Tambahan daging itu Bukan sekedar tambahan daging saja Tapi di sini Diukir Panjang-panjang Sampai ke Bagian depan Sampai ke Bagian belakang Sampai kena ke Bampernya Hampir ya Jadi pampernya itu Enggak diukir juga Terus di depan sini Ada lampu sein Ada tulisan limited Di bawahnya Cherokee Sport Yang ini adalah Artinya varian sport Terus juga dia pakai Ban ini Kayak gini tuh Gede gitu ya Dia pakai profil ban 235-75 Ring 15 Dengan baut 5 Di sini tutup tangki bensinnya Di sini ada emblem kebanggaannya Yes Sebuah Jeep itu wajib Ada 4x4 Yaitu 4WD Dan di Jeep Cherokee Dia punya upgrade Jadi tahun 1994 Overvendernya itu tergolong kecil Tapi di tahun 1995 ke atas Akhirnya overvendernya menjadi Gede Seperti ini Dan ini yang uniknya Dari sebuah The best design of all time 20 Termasuk 20 Yang terbaik Ternyata emang keren sih Jadi maksudnya gini Ini Kabinnya tuh pendek sekali Lihat Ini kayak gini Cuma segini aja Kalau diterjemahkan Digulingin gitu Cuma segini kabinnya Emang masuk Badan saya tuh gede banget Lihat Ini sampai sini Tapi ini menghasilkan ground clearance Yang sangat tinggi Cherokee Jadi desain 80 Dipakai ke bagian belakangnya Sebuah Jeep Cherokee Nah itu tahun 90an Masih ada bentuk seperti ini Dengan yang Kontur-kontur yang kotak Sangat mengkotak sekali Dan tajam-tajam Kontur disini tajam Sebelah sini juga tajam ke bawah Dan dikasih kotak Bener-bener kotak Untuk di plat nomernya Disini ada lampu-lampunya Dan di bawahnya juga Paksih pakai Bumper besi Nah tapi kalau di bagian kiri kanannya Dia sudah pakai Agak-agak plastik gitu Walaupun plastik Tapi dia keras sekali Dan disini biasanya Kalau Jeep Cherokee Country Untuk stop lampnya Dia udah agak membulat Tapi kalau ini Dinamakan Limitry Limited Masih limited Dengan lampu kotak Seperti ini Dan ada lampu atretnya Yang putih gitu Jadi ya jelas banget Mata perbedaannya Merah, putih Dan orange gitu ya Orange buat apa Masa nggak tahu sih Terus disini Sudah dikasih Wiper belakang Yang kecil Ada rear defogger Dan juga third back lampnya Di bagian dalam Nah ini Ini tambahan Kalau di bagian atasnya Ini spoilernya Itu tambahan Dan bukan merupakan topi Tapi ini adalah Kayak apa ya Kayak semacam Nangkep angin malah Supaya Traksinya lebih bagus Di kecepatan tinggi Sekarang kita lihat Di bagian interior ya Oke sekarang kita bahas Di interiornya Jadi ini Merupakan desain Yang nggak indah Tapi fungsional Mengkotak semua Dan itu ada unsur-unsur Tahun 80-an Tahun 90-an Dicampur aduk Di dalam jeep Cherokee Di atasnya dia materialnya Ini keras-keras semua Yes Dia keras semua Dan tapi kerasnya tuh Kuat banget Lihat Kayaknya teh Disundut api aja Kayaknya masih kuat Gak Ini kan biasanya Kalau offroader itu Pada ngerokok Nah kena rokok pun Ini kayaknya masih kuat gitu Dasboardnya Saking kerasnya si plastiknya Terus juga Yang menarik perhatian saya Adalah di door trimnya Door trimnya tuh Sebetulnya sangat-sangat simple Tidak ada side pocket Sama sekali Cuma ada pegangan pintu Dan speaker Tapi yang menarik perhatian saya Adalah di bagian power window Power windownya tuh Seperti Yes Saklar rumahan Yang dibuka tutup itu Kayak saklar rumah Di cetak-cetak Cetak-cetak gitu ya Di keatasin kebawahin Dan untuk bagian drivernya Sudah auto up Auto down Yes Disini juga ada Unlock Terus door lock gitu ya Terus juga ada Window lock juga Dan ada di keempat Kacanya sudah dikasih power window Dan bisa di Akomodir dari Sakasaklar ini gitu Di bagian driver depan Sudah lengkap sekali Terus kita lihat di bagian Speedometernya Speedometernya benar-benar Analog semua Tripmeter, odometer, analog RPM, analog Terus disini Tapi lengkap Ada temperatur Gauge Ada fuel gauge Ada Disini ada pressure oli Terus disini juga ada Ya arus listrik gitu ya Tegangan akingnya tuh Seberapa Banyak lagi Atau masih bagus Atau enggak gitu Nah Terus saya seneng ya gitu ya Di speedometernya tuh Nggak ada benar-benar Lampu-lampuan Lampu-lampuan itu ada di bagian Dan kiri Dan di kanan Tuh Check engine Dan segala macam Itu dibagi di kluster Di sebelah kanan Atau di Di sebelah kanan saja Di sebelah kiri itu Nggak ada apa-apa Tapi kalau mau disimpan Sakla-saklaran Itu bisa di bagian Sebelah sini Karena sudah disediakan oleh Jeep Yes Di speedometer juga Banyak banget Tombol-tombol Disini banyak tombol Disini tuh ada Tombol lampu gitu ya Lampunya yang masih model tarik Ada rear-riffugger Dan juga ada Fog lampnya Di sebelah kiri Di bawah speedometer Itu ada yang namanya Kecurutan belakang Dan juga beserta Whippernya What the meaning of kecerutan Nah disini juga Di center cluster-nya Itu simple banget Disini ada single din audio Di bawahnya juga Climate control-nya Yang agak Anti-mainstream Kalau di kebanyakan sekarang Itu tinggal digeser-geser aja Ini digeser-geser Cuman Ini apa ya Disini ada off Ada maksimal AC-nya Terus juga ada setelan normal Jadi Nggak terpisah gitu Tombolnya itu disantukan Di dalam geseran tersebut Terus juga kalau dimatiin Itu nggak usah pakai pencetan On-off gitu AC gitu ya Tapi dipentokin Kesebelah kiri Yes Fan speed-nya Itu di sliding aja Di rolling-rolling kayak gitu Terus juga untuk Temperaturnya Di kiri atau di kanan Nah ada hiternya juga Udah pasti Dan Ini yang saya suka lagi Dari sebuah Cherokee Penempatan kisi AC-nya tuh Macem-macem gitu ya Ada yang bentuknya kotak Dari sebelah kiri Itu kotak sendiri Terus di sebelah tengahnya Itu ada dua Tapi berbeda bentuknya Yang satu Itu persegi panjang Agak-agak Ya horizontal Yang satu lagi vertikal Kepisah Aneh ya Kenapa nggak disatuin Double aja disini Bertumpuk gitu Tapi oke lah Ini desainnya anti mainstream Dan sebelah Kanan sendiri Dia desainnya vertikal lagi Jadi Di sini ada dua vertikal Yang sebelah sini kotak Aneh sekali Tapi lucu gitu loh Dari sebelah sini ada Asbaknya Yes Ini adalah mobil offroad Biasanya pada ngerokok gitu ya Dan di sini juga ada tempat penyimpanan Di sini juga ada yang namanya Glove box Yang dibukanya tuh begitu Jadi kalau misalnya makan basok Bisa di Glove box depan ini Terus di sini Di bagian bawahnya Udah nggak ada apa-apa lagi Di sini Oke bagian tengah Kita bahas lagi Di sini ada tempat penyimpanan terbuka Untuk receh-receh dan segala macam Di sini ada tempat receh lagi Di bagian bawah sedikit Agak kebelakang daripada transmisinya Di sini ada handbrake Ada tempat penyimpanan lagi Dan electric mirror Itu ditaruhnya di sebelah sini Oke Bagian tengah Itu ada center cancel yang Kecil sekali Ya kecil ini Ya udah lah Ini buat armrest aja udah Begitu Oke Dah Di atasnya itu ada yang namanya Sunshade Yes Di sini gede sekali nih Sepertinya Mirrernya Oke ada lampunya juga Di bagian driver Di bagian penumpangnya juga Ada lampunya Jadi vanity mirror itu gede-gede Di spion tengahnya Sudah model night and day Dan bagian joknya Ini seharusnya Sudah pakai model yang kain ya Tapi ini sudah di retrim Sepertinya sudah di retrim ini Di kolom komentar ya Saya lupa-lupa ingat tuh Kalau joknya sudah kain Atau sudah kulit Tapi hebatnya Walaupun begitu Kalau misalnya kain gitu ya Ini sudah dilengkapi dengan Electric Yes Electric jok Di bagian drivernya Di bagian sini Yes Sudah elektrik juga Itu di bagian penumpangnya Dan setirnya Ini memang Pakai setir Apa sih XYZJ gitu ya Sudah pakai setir yang seperti itu Dengan model kotak Dan disini Untuk laksonnya itu Bukan di tengah Seperti ini Saya kira di tengah Tapi sudah Kayak Ceria Ya itu ceria juga Di pinggir-pinggir kayak gini Ya Kayak gitu Cuman kalau ceria sama Oke lah gitu ya Kalau ini Keren sekali Desainnya Di bagian tengah itu Sudah ada yang namanya Airbag ya Sudah ada airbag disini Dan ada cruise controlnya Di bagian setirnya Berarti ini sudah dilengkapi Dengan cruise control Oke Sekarang kita cek Ke bagian belakang Ih seneng ada bunyinya I like it Oke Banyak orang bilang gitu ya Di bagian belakang itu Sempit untuk Sebuah Cherokee Iya betul sih Naiknya aja Nggak enak Ini kabinnya tuh pendek Tadi udah diceritain Dari bagian eksteriornya Dan menghasilkan Jok yang seperti ini Agak-agak sedikit jongkok Jadi kurang begitu nyaman Untuk penumpang belakangnya Dan juga ini Sandarannya Tegak Bentar Bisa di Nggak beneran Ini tegak Dan nggak enak sih Untuk jadi penumpangnya Si Jeep Cherokee Yes Nah disini Door trimnya juga Sangat sederhana Tidak ada side pocketnya Disini juga cuman Ada tombol power window doang Dan disini Oke lah ini disediakan Kantung ya Kantung kursi Dan ini Nggak enak banget Lega sama lega ya Cuman ada 4 jari Bisa agak selonjoran Tapi ini kaki kita tuh Dipaksa kayak jongkok gitu Naik ke atas Pahat tidak tersangga dengan baik Dan ini tegak banget Headroomnya tapi Oke Dengan kabin yang agak sempit Jadi ini Kerasanya kalau di belakang tuh Kayak terkungkung gitu Kayak Sempit banget sih ini mobil gitu ya Oke Lebih enak nyetir Dan di bawah sini ada Puter-puteran Yes Ini adalah Kayak sistem double blower Padahal cuman menghambuskan Anginin Yang disini Diteruskan ke penumpang belakang That's it Di Ceroki tuh Nggak enak di belakangnya Seriusan Sempit banget Sumpak gitu Kesannya tuh sumpak ya Padahal Kayak gitu Kayak Everest juga sama Kayak gitu Pajero yang pertama Juga kayak gini Hampir-hampir seperti ini Agak-agak sumpak Sekarang kita lihat bagasinya Yes Ini dibukanya dari Tombol sebelah sini aja Practical Gak macem-macem Dengan dua buah Pegas Dan ini bagasinya Tergolong luas untuk sebuah Jeep Kalau five-seater Yes Ini hanya five-seater saja Dan di belakangnya Ini adalah Untuk barang-barangnya Dan di tahun 96 Atau 97 ke atas Udah pasti dikasih Jaring pengaman Seperti ini Dan di sebelah Kanan ya Kanan ya Kalau dari situ Ya kanan Di sini ada tempat Penyimpanan Dan juga biasanya Kalau di Cherokee Itu ada yang namanya Ban serep Yang ditaruh Di pinggir sebelah sini Speakernya Di bagian belakang Di bagian atas Dan di sebelah sini Ini adalah Ada tempat Selang bensin Yes Kalau bensin Dah Tidak ada apa-apa lagi Di Cherokee Tapi ini tergolong Apa ya Ngeliat itu enak Kotak gitu Tapi dengan yang Agak dangkal Sekarang kita cek mesinnya Yes Ini adalah versi yang Kecil gitu ya 2500 cc Empat silinder aja Jadi Rasanya Suara mesinnya itu Tidak benar-benar Jeep gitu Ini berat banget nih Kap mesinnya Jadi kalau mau ngecek mesinnya Seneng kalau di Jeep Karena sudah disediakan Lampu untuk ngecek-ngecek Keren banget Terus juga ini Hanya Empat silinder saja Segaris Terus juga dia Kodenya itu AMC AMC150 Yang artinya 150 c itu 2500 cc saja Dan punya keluaran tenaga Sekitar 130 hp Dan torsinya adalah 203 Nm 203 Jadi hampir 2 kali lipatnya Torsinya Jadi memang Walaupun kecil Jeep tuh Torsinya tuh Lebih diutamakan Daripada horsepowernya Terus juga yang 4000 cc Dia punya keluaran tenaga Itu 190 hp Torsinya 305 Nm Coba bayangkan Yang ini aja Yang versi kecilnya Nanti saya akan coba Dan tadi sedikit sih Dari tempat Ngambil mobilnya Terus ke tempat shooting Itu torsinya memang Menjambak Walaupun tidak segala Yang 4000 cc nya Dan yang ini versinya Sudah dilengkapi dengan Rem ABS Terus juga Sudah ada airbag nya Karena ini adalah Tahun 97 ke atas Versinya 2500 cc Jadi ini tergolong Rare gitu ya Sekarang kita Yuk Test drive aja yuk Akhirnya saya bisa merasakan Yang namanya Jeep Cherokee XJ Dan Ini Pasti kalau Belum pernah nyetir Yang namanya Jeep Cherokee Itu terasa aneh Karena posisi duduknya Itu agak agak Aneh gitu ya Kita tuh dipaksa Untuk mendekati setir Yes Setir tuh harus dekat Sama kita Karena kalau terlalu Jauh gitu ya Kaki kita tuh Nggak akan nyampe Ke kopling Atau pedal-pedal gas nya Pasti seperti itu Tapi memang Regulasi safety driving Emang seperti ini Gitu kan Duduknya agak agak tegak Agak mendekati setir Tapi ini memang Terlalu dekat setirnya Dan diperparah Tidak ada teleskopik Gitu ya Mungkin pada zamannya Tahun 90-an Itu tidak tenar Tapi at least Kita sudah dilengkapi Tilt setiri Nah tapi gini ya Walaupun seperti ini Duduknya gitu Aneh di awal Tapi lama-lama Kalau kita pakai Cruising mobilnya Itu terasa Kok jadi enak ya Hampir kayak gini Beneran ini enak Semua kejangkau Dashboardnya kejangkau Setirnya enak Santai Dan bahkan kita Tidak perlu armrest Armrest biasanya di sebelah sini Tapi ini tidak perlu armrest Saking gedean si side supportnya Tangan kita tuh bisa bersender ke kursi Gitu ya Tuh Lihat Jadi ini benar-benar Nggak pegel lah Kalau keluar kota Seriusan Posisi duduknya yang aneh Tapi enak gitu Gimana ya Menjelaskannya Wajar Sebuah Jeep Dia pasti commanding Yes Ini tinggi Ini seperti Kayak yang pendek Jeep Cherokee itu Bahkan Kalau saya berdiri aja Di luar itu Lebih tinggi saya Tingginya Ini sekitar 1,6 meter tingginya Tapi kalau kita duduk Itu Tinggi sekali Dan bahkan kita bisa melihat Langit-langitnya Kalau mobil-mobil sekarang Kita kan Di bawah Ngedelep gitu ya Tapi kalau ini Kita bisa melihat langit-langitnya dulu Makanya Ini commanding sekali Dashboardnya rendah Kita bisa melihat asfal dengan baik Jadi maksudnya Kalau kita bawa offroad Kita bisa melihat bannya Keluar kaca itu Lebih Practical gitu Kalau buat offroad Ini memang Sejatinya SUV itu kayak gini Suspensinya Ya tergolong empuk sih Tapi senengnya Itu tidak begitu Limbung Di Cherokee Jadi empuknya itu Agak-agak kaku Makanya Kalau di kecepatan tinggi Dia tidak begitu Limbung Ya paling Di 120-an Sudah mulai terasa Limbung Tapi itu hebat Untuk sebuah Biurgit Mesin yang dipakai Dia 2500 cc AMC OHV 12 valve Masih tergolong Agak-agak Ini ya Agak-agak Lampau Tahun 90-an Tapi hebatnya Sudah ada injeksi Dan ini punya powernya Sekitar 130-an Dan bunyi mesinnya Itu mirip Seperti Terano Oke 2500 cc Di Jeep Dia ketolong Sama torsinya Jadi sebetulnya Dibilang pelan Enggak juga Karena torsinya Itu sangat cukup Hampir 203 Nm Tuh Lihat Ya Enggak lemot-lemot Amat lah Gitu Kan dibilang orang itu Ah lemot Kayak gini Enggak Ini Cukup Cukup Untuk mengalah Bodi Bobot Si Jeep Cherokee Yang tergolong berat Dia pakai gardan Yang gede-gede Gitu kan Ini pasti tergolong berat Lemanya dipakai Dia depannya Cakram Belakangnya Tromol Dan sudah APS Yang versi ini Jadi Ya memang Ini kelemahan Suatu Jeep Semua Jeep Itu Gak tau kenapa Mazda Jeep Kayak gitu Semua tuh remnya Jadi agak-agak Slownya tuh Slow response Di toil dikit aja Dia gak respond Jadi memang harus Dalem banget Remnya baru Itu ngerasa rem Mobilnya Dan bener-bener Kayaknya Dibuat Cekit-cekitan gitu ya Itu Susah banget Kayaknya di sebuah Jeep Transmisinya yang dipakai Dia kalau yang 2500cc Udah pasti dia Dikasihnya Manual Yes Dia 5 speed Dan Rasio gearnya tuh Cepet-cepet Pindahnya gitu Jadi hampir Seperti Kijang Super Seriusan Ini pendek-pendek Si rasionya Tapi begitu Di 4 5 Memang agak Lebih long Lebih long Daripada Kijang Super Kijang Super Wajar lah Cc-nya tuh kecil 1500cc Kalau ini kan 2400 Jadi Kalau untuk kecepatan tinggi pun Bisa-bisa aja Konsumsi BBM Yes Sebuah Cherokee Udah pasti Terstigma Di masyarakat Adalah boros Borosnya Tapi di 4000cc Memang Di 4000cc Itu Bisa menghasilkan Dalam kota tuh Seboros Borosnya 14-15 Dengan kondisi yang Normal gitu ya Sehat Kalau sehat ya Untung-untung banget Sampai 16-16 gitu 2500cc Ini lebih Sedikit lebih irit Kalau dalam kotak Itu kisarannya 17-18 Dengan kondisi kakinya sekolah Ya seboros-borosnya 16 Ya udahlah Terima aja Karena apa Power Mesin Sama bobotnya itu Tidak begitu berimbang Makanya Si mesinnya terlalu kerja keras Yang menghasilkan Bahan bakarnya boros Yoi Ke kedapan kabin It's okay Saya suka Traffic noise Tidak begitu gengeran Tapi ya Namanya juga ini Pakai ban MT Jadi agak-agak Berisi ke dalam Dan juga Material interiornya Ya Kalau Jeep Cherokee Arti-ati aja Karena memang Tidak tergolong Baik ya Plastik-plastiknya Jadi agak krekat-krekat Terus juga Suara mesin Itu terdam Agak-agak terdam Tapi sayangnya Suara mesin 2500cc ini Kurang begitu Menghasilkan suara Yang begitu Apa ya Merdu gitu Dibandingkan yang 6 silindernya 4000cc Jadi apa yang saya pikirkan Mengenai Jeep Cherokee Yang pertama Kalau misalnya punya budget 120-130-150 Ketemu Jeep Cherokee Udah beli aja Udah Udah Walaupun kondisinya Mangkrak Udah itu pasti Harganya naik Karena Jeep Cherokee sekarang Sudah mulai Bener-bener tergoleng Harganya Dengan kondisi seperti ini Ini bisa nyampe Ke 250-300 jutaan Seriusan Karena Jeep Cherokee Merupakan Mobil Salah satu Mobil investasi Yes Bisa diinvestasikan Selain rumah Karena dia Harganya terus Meroket Ya itu nasibnya Kayak Jeep Class Terus Ya banyak Land Cruiser VX Gitu ya Itu tergoreng banget Harganya udah Nggak mungkin lagi Saya beli Belum Belum Doain aja Bisa kebeli Terus desainnya Merupakan desain Jeep yang timeless Bener-bener timeless Signature banget Dari sebuah Jeep Yes Jeep Cherokee Dengan lampu kotaknya Seperti ini Bentuknya Dan memang enak Dilihat Moody-modif apapun Pakai ban besar Atau misalkan Cuman di city aja Dengan ban yang MT Itu udah cukup sekali Dan Orang-orang pasti melihat Mengenai perawatannya Untuk Jeep Itu tergolong mudah Tapi Biasanya orang-orang Terkenal dengan Harga spare part Yang agak-agak Mahal Yes Mahal Dan biasanya Hanya di toko-toko Ya tertentu saja Yang menjual Parts-parts Mengenai Cherokee Apalagi perintilannya Body partnya Apalagi Itulah kenapa Jeep Cherokee Menjadi mahal-mahal Sekarang Dari range harganya Tadi kan udah disebutkan Yaitu sekitar 200-300 jutaan Sudah mulai tergoreng Dari pajaknya ini lumayan Agak Murah gitu ya Karena untuk sebuah Jeep Cherokee Itu berkisar Di antara Gitu ya 2 jutaan Sampai 3 jutaan Untuk pajaknya Karena Biasanya Pajak mahal Itu karena CC-nya besar